PAUS FRANSISKUS Mengenal sosok Paus Franciscus, pimpinan tertinggi gereja katolik berkunjung ke Indonesia, tolak menginap di Hotel Mewah. Pemimpin tertinggi gereja katolik, Paus Franciscus tiba di Jakarta pada selasa tanggal 3 September tahun 2024 siang dalam rangka mengadakan perjalanan apostolik. Paus Franciscus akan berada di Indonesia hingga Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dan menghadiri sejumlah acara, termasuk Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Juru bicara panitia kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, Romo Thomas Ulun Ismoyo mengungkapkan, kunjungan ini didasari hubungan bilateral kuat dengan Vatikan. Lalu, siapa itu Paus Franciscus yang berkunjung ke Indonesia? Paus Franciscus lahir dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember tahun 1936. Dia merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dalam keluarga Inigran Italia. Ayahnya seorang akuntan di perusahaan kereta api bernama Mario Jose Bergoglio dan ibunya Regina Maria Sivori. Dikutip dari Kompaspedia, dia memiliki 4 saudara kandung, yaitu Oscar Adrian, Marta Regina, Alberto Horacio, dan Maria Elena. Pada usia 21 tahun, Jorge Bergoglio menderita radang paru-paru parah. Kondisi ini menyebabkan sebagian paru-paru kanannya diangkat. Dia menyandang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires dan sempat bekerja di laboratorium. Namun, Jorge Bergoglio memutuska masuk sekolah calon imam Jesuit, seminari tinggi keuskupan Villa Defoto pada 1958 dan masuk novisiat Serikat Yesus. Dalam kurun waktu 1963 hingga 1965, dia terus mendalami studi bidang humaniora dan teologi, mendapat gelar sarjana filsafat, serta mengajar sastra dan psikologi. Pada tanggal 13 Desember tahun 1969, Jorge Bergoglio ditasbihkan sebagai imam oleh uskup agung Ramon Jose Castellano. Dia mengucapkan kaul kekal dalam ordu Jesuit pada 1973 dan menjabat sebagai kepala provinsi Jesuit Argentina hingga 1979. Dari 1980 hingga 1986, Pastor Jorge menjadi rektor Collegio de San Jose dan bertugas sebagai pastor paroki di San Miguel. Uskup agung Buenos Aires Cardinal Antonio Cueracino lalu mengangkat Pastor Jorge sebagai uskup auka dan pembantu Buenor Aires pada tanggal 20 Mei tahun 1992. Pada tanggal 3 Juni tahun 1997, Pastor Jorge Bergoglio diangkat menjadi uskup agung Koajutor Buenos Aires. Setelah Cardinal Cueracino meninggal, dia menggantikannya sebagai uskup agung, primata Argentina, dan orinaris umat ritus timur di Argentina pada 1998. PAUS Yohanes Paulus II mengangkat Pastor Jorge Bergoglio menjadi kardinal dengan gelar San Roberto Bellarmino pada tanggal 21 Februari tahun 2001. Pada akhir tahun itu, dia ditunjuk menjadi relator umum. Pada tanggal 28 Februari tahun 2013, PAUS Benedictus XVI yang berusia 85 tahun mengundurkan diri dari jabatannya, karena kondisi fisik yang tidak cukup kuat untuk memimpin Vatikan. Sidang Konklaf digelar di Vatikan untuk memilih pengganti PAUS Benedictus XVI. Akhirnya, Kardinal Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik pada tanggal 13 Maret tahun 2013. Jorge memilih nama Franciscus untuk menghormati Santo Franciscus dari Asisi, Imam Jesuit pertama yang terpilih sebagai seorang PAUS. Terkait kedatangannya, ada sejumlah perangai dari PAUS Franciscus yang menjadi sorotan di antaranya tidak menginap di Hotel Mewah. PAUS Franciscus sendiri yang menolak untuk disediakan Hotel Mewah sebagai tempat menginap selama berada di Indonesia. Selain itu, perangai yang sederhana juga ditunjukkan PAUS Franciscus yang tidak menggunakan mobil mewah saat menuju kedubes Vatikan. Pastinya kediaman PAUS lebih dari kedutaan Vatikan, tapi beliau memilih kedutaan yang lebih sederhana dan pastinya juga ingin bersama dengan duta besar Vatikan untuk ri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.